Walayakta sirhatman halal wasif wajibi satu iduliki waktu, nomor kedua idulati mahir. Wudhu prakteknya macam-macam, ada wudhu sebelum sholat dan waktunya masih lambat, ada wudhu ketika sudah adari, ada wudhu masih jauh waktu sholat, ada wudhu sudah deket ke waktunya sholat, yang terakhir ada wudhu yang sudah mepet waktu sholatnya, ini kalau yang pertama sama yang kedua, insyaallah kita sering disana. Terutama yang kedua, tidak akan kita wudhu dari wudhu ke sholat tidak jauh di jaraknya, dan waktu sholat masih luas. Cuma yang jarang yang pertama, ya yang pertama, waktu Johor masih jauh kita sudah punya wudhu, jangan. Maka ini, lambi yakun al-abdilu sholat, seorang hamba Allah ca'al sedang sholat ketika dia kini wudhu, kemudian mengunduh sholat. Jadi kalau ceceh ini, sudah sekedar dua belas, bentar lagi jubur, ceceh wudhu, kemudian nunggu aja. Itu habis wudhu ceceh sudah dihitung sholat, makanya nongkongnya di jalan saja biar kita berat. Terlalu mati, matilah di sholat. Bahkan, habis lain kan begitu. Orang yang menunggu antara dua sholat, orang tersebut Allah akan naikkan derajatnya sebanyak nafas yang dia khususkan. Kita punya orang dari madri nggak pulang, dari masjid sampai isyad. Itu Allah catat sholat terus tuh, walaupun lagi nongkrong di luar, nggak bapok. Iya. Di luar masjid nggak bapok, atau masjidnya tidak yakin. Namun curupnya, 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 curupnya. Kenapa nggak pulang, Pak? Tandung nungguin isyad. Itu Allah catat sholat tuh. Allah catat sholat, luar biasa. Murah atau murah. Nah ini, wudhu yang jarak sholatnya ini masih panjang. Yang ketiga, ada wudhu yang waktu sholatnya dimetek. Pertama, hanya waktu yang cukup dipakai wudhu dan dipakai sholat. Contoh, sholat maghrib waktunya 5 menit. Wudhu 5 menit. Ini menjelang isyad tinggal 10 menit lagi. Jadi pas tuh. Itu namanya doiti wakti. Yang kedua, udah bener-bener nepet. Masuknya masuk waktu tahrin. Wudhu 5 menit. Sholat maghrib 5 menit, 10 menit. Ini waktu tersisa tinggal 7 menit. Jadi kalau kita wudhu, nanti paling maghrib 1 rokaat masih dalam waktu. Dua-duanya udah ada bisa. Nah, disini maka kita harus bisa bijaksana. Kenapa? Target supaya wudhu dan sholat itu ditunaikan masih dalam waktu. Caranya gimana? Ini membagikan pemborong yang tahu. Artinya gimana? Kuduh ada anggaran yang dipangkas. Ya. Maka antara wudhu dan sholat ini mau gak mau bakal kuliah yang dipangkas. Kenapa? Karena kita tunjuan wudhu dan sholat semuanya ada di dalam waktu. Jangan kebunuhnya terang. Itu waktu yusa. Makanya buku piki menetapkan walyat asir hatman. Wajib wudhu di pangkas pekerjaannya. Caranya gimana? Lakukan gosli wajibin hanya membasu anggota yang wajib dibasunya saja. Hanya mengusap anggota yang wajib diusapnya saja. Sehingga pala yang cucu tak selisut. Tidak boleh kita basuh wajah dua kali. Tiga kali. Jika selesai dengan satu kali, udah satu kali saja. Nanti tangan pun satu kali. Usap kepala satu kali. Pasuk kaki satu kali. Ambil yang wajib-wajibnya saja. Kemudian sebelum wudhu bagaimana? Kita kumur-kumur dulu jangan. Istim sabtudu apa jangan? Walah itianu saliri sunan dan tidak boleh mengerjakan sunnah-sunnah dalam wudhu. Jadi ini cuma yang wajib doang yang diambil. Dan hukumnya wajib. Mengambil yang wajib, hukumnya wajib. Jadi para hadirin, jika masuk koidah usul pikir. Kita melaksanakan sunnah hukum yang jadi haram. Gitu. Maka dalam kondisi seperti apa? Satu, linduiki wakti antitropi sholat ikul lihat. Jika waktu tidak kuat untuk sholat secara full. Ini gambaran yang terakhir tadi. Gambaran kalau kita kumur di normal. Nanti sholat maghrib satu rokaat. Dalam waktu dua rokaat lagi sudah di luar. Maka yang begini duduk wajib ditangkas. Kenapa? Agar kita sholat semuanya dalam waktu. Antitropi sholati kulihat ilmu. Cowat. Kapan lagi kita ninggalin sunnah hukumnya wajib? Jin lamun. Kita ninggalin sunnah dapat pahala. Kapan lagi coba? Inilah kesempatan ini. Hebat ini hukum. Ada yang sebut begini. Awas loh. Jangan main sunnah loh. Dosa kalau orang main sunnah. Ternyata. Tinggal di sholati kulihat ilwakti agar sholat kita dari awal sampai akhir masih tersedia waktu. Ini saking penting-pentingnya sholat di awal waktu. Dosa. Dosa macam-macam jauh jauh. Subuh bangun. Terus bangun lah keburan dulu. Kenapa yang mau dibuat setan? Setanah nggak gaudah. Sudah setanah ini ini bintang dua. langsung begitu dan lain bertanyoran nanya kata orang wah hari hayan eh lain-lain nanya minta jampe minta diri agar dawam atau hobi tahajun masih hayan hobi tahajun minta jampe sekarang orang puluh jampe puluh mili dibeli semiliar itu kata orang, udah ada cuma kalau tata cara mengada bangun langsung muduh gitu kata orang, kalau kita bangun langsung muduh itu penyakit orang kalau bangun langsung duduk, habis duduk dia ini bener ya pak ya, mau man gak ada gak jadi bangun langsung daek abis mudukmah uran masantrinya pasti daek sholat 2 roka minimal ya, kalau udah di rumah dengan anda kita daek sholat-sholat aca tapi nabi nawe Terus yang kedua Ketika kita sholat Awal-awal Itu pingin sholat Itu impir tujuh roka Burat Sekalipun bisa Saya bergerana lima tahun Mesti ada kemuliaan yang kau janji Bukan kakak akan dapat Mako mamah Sekali menang prestasi Langsung ayam minta Nah kadang-kadang begini Ada penyakit ketika kita sholat Setelah salam Malah sendiri lagi Ujungnya sholat tahajun Niatnya mah delapan Pengennya delapan Empat udah dewas Ditu kan banyak del Kenapa? Tadi di belakang kita Sekitarnya sekelas sampung Jadi caranya gimana? Begini Kata nabi Kata nabi sholat ul-layl Masna-masna Sholat malam itu dua rokaan Sekarang Mana yang Kalau disambung boleh apa enggak? Jawabannya boleh Tapi enggak bagus Itu contoh Contoh pendek sholat ul-layl 4 rokaat, pilih 2 salam tapi mamat 4 rokaat 1 salam pending salah, mamat 1 tapi lebih bagus pending karena 4 rokaat 2 salam mamat 4 rokaat 2, 1 salam tapi jika pending 4 rokaat 2 salam mamat 6 rokaat 1 kali salam maka ini lebih bagus mamat kenapa? rokaatnya lebih banyak gitu sholat 2 rokaat 2 rokaat bagaimana kalau bisa buka? silahkan tapi kurang bagus namun jika kita ingin mengejar rokaat silahkan saja pending sholat 2 hal 4 rokaat 2 salam Tuhan Guru Bajir sholat 2 hal 4 rokaat 1 kali salam bagus pending tapi ketika Tuhan Guru Bajir sholat itu hanya 6 rokaat 1 kali salam pending 2 kali salam tapi 4 rokaat masih umur jadi masih Bajir kenapa? kenapa? rokaatnya lebih banyak hal yang sama dia diberlakukan dalam mitir maaf iya kermohoban para pemula ada kelasnya barada yang diberlak? baiklah ayo model Haji Dayak maka pengusaha teman kita harus diho setan kera wante seperti kongsi 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 teman sudah tidak usai ini dia menghabis salam langsung ke diri lagi salam ke diri lagi siapa kita menghabis salam aduh Supaya membasuhkan status reka Diburat benar Luar biasa Betul, nanti ada dalam kitab ini juga Kalau orang berkir dikerokan sebaiknya dibikin buat salam Kalau satu kali salam kurang bagus Tapi jika dia hanya kekuatannya seperti satu salam doang Udah tinggal banget sekaligus gak apa-apa Gitu, tapi bukan untuk dibiasakan 5 jam pertama-pertama Diburat pertanyaan Jadi bukan, pertama ada disimpulkan Jadi ketika kita waktu sudah negeret Wudhu bisa kita sempurnakan Namun sholat bagi luar setengah di dalam waktu Setengah di luar waktu Maka wudhu kita pangkas Supaya sholat ada di dalam waktu Titik Nah, ini mulut pertanyaan Ini pendapat dari mana? Pendapat Imam Al-Baghdawi Yang sudah jadi undang-undang Nah, bukankah Imam Al-Baghdawi mengatakan seperti ini Kalau orang Waktu sholat masih ada Dia sudah punya undang-undang Begitu lihat jam Ini sholat Ini waktu tinggal 5 menit lagi Sholatnya sholat maghrib Waktu 5 menit cukup Gitu, waktu 5 menit cukup Nah, kalau dia sholat Sholat Allahu Akbar Udah beres Allahu Akbar Apakah orang ini juga harus meringkas sholat? Oh, kata Imam Al-Baghdawi gak usah Kalau dia mau baca di luar ini, gak baca Dia baca ta'ud, baca Baca surat, baca Bahkan surat yang panjang juga gak apa-apa Baca salih isu Gak apa-apa Nah, kan nanti akibatnya gimana? Kalau rokaat pertama baca sabis Bisa-bisa Satu rokaat dalam waktu Dua rokaat bisa Bisa Kata Imam Al-Baghdawi Silahkan Gak apa-apa Nah, ini dia ayah ketimpangan Kalau wudhu musti kita pangkas Tapi kenapa sholat gak boleh kita Kalau sholat boleh kita pangkas Jawabannya Gitu Lakin abta timpawati sholat Lau akmala sunnana bihayati Walau ulang yuri rokaat Katanya Imam Al-Baghdawi Kalau kita sudah masuk sholat Udah aman Jadi Jangan dipangkas sholat ma Mau dibawa sunnah-sunnahnya gak apa-apa Walaupun beresiko Kita gak mendapat satu rokaat pun Gak masalah Kenapa? Dianna utama istagona bila maksud Karena kalau kita sudah masuk kategor Sudah masuk dalam sholat Kita sudah capai tujuan Ketika kita sudah mencapai tujuan Maka kita bebas Mau dipanjangin Dan mau apa Apa bedanya sholat yang lewat ke waktu yang lain Satu Satu Diawali dari waktu yang masih jauh Dua Diawali waktu yang masih mepek Statusnya masih sama Penbi sholat Magri Mulainya 5 menit sebelum isya Rokan pertama baca sabis Dan lelata kapan keren Sehingga begitu masuk isya Dia pendih Baru ruku Atau Si Heri itu Yang loh Dia sholat magrib Dari setengah tujuh Tapi sambil murojak Amal ini baca alba koro Gua niat Satu juz nih rokan pertama Sehingga Menjelang habis Jujuh pertama Heri sudah masuk isya Begitu isya Heri ruku Sama-sama kan Penbi ruku Sholat magrib Ketika ajang isya Heri ruku rupa pertama Ketika ajang isya Sama-sama sholatnya nyebrah Gitu Hanya saja Heri memulai dari setengah tujuh Kalau Penbi murai 5 menit Mendingan habis waktu magrib Kan sama Tidak ada bedanya Kenapa? Istadolafil maksud Orang ini dua-duanya sudah masuk tujuan Tujuan kita juga Muduh kan mau sholat Akhirnya kalau muduh sudah kita Dipangka Sudah kita bersingkat Sekarang tinggal sholat Sudah-sudah kalau sudah sholat selesai Gitu Ibarat orang Ya kalau Belum ketinggalan Kita Tidak ada penuh sinjaran Ayo Ayo berangkat Bers jam 6 Teng Kita kalimang Teng Mau kalamun ayo waktu Tinggal 15 menit Udah Asal pakai kaos sama celana doang Sarung Undang No Celana Baju Undang Pas gendong Lumpan Ya Jadi jangan pakai baju di rumah Jangan pakai salman di rumah Ketinggalan bus Ya Tapi kalau sudah masuk bus Bebas Pakai baju Kan sini Rapih satu-satu Pakai sal Begitulah kira-kiranya Kalau kita belum masuk bus Ya Waktu sudah mepet Sadalah Apapun Ya Cepet-cepetin Walaupun lah Pakai kokolor doang Misalkan Itu penting tidak ketinggalan Bus Kalau sudah masuk kereta Mabaru tuh Pakai baju Pakai celana Pakai minat Apapun Ya Kenapa? Kita sudah masuk gerbong Nah Disini pun Sama Pakanah Kamah Lauk Mada Kiro'ah Maka hukumnya sama dengan orang yang Membaca Sholat di panjang Kiro'ah Nah Sampai keluar waktu pun tidak masalah Yang pertama Jadi wajib Memangkas pekerjaan lulu Jika waktu sempit Dua Ligilatimahimu Jika air sedikit Bihai sulayah fi'ilal parto Air hanya bisa mencukupi yang wajib saja Maka ini haram Kita pakai yang sunnah Ada yang wajib saja Betul Jadi tidak boleh sah Tidak boleh asris Tiga kali Begitu pun tidak boleh bergumur Tidak boleh istim sah Dan lain sebagainya Betul Atau air ada Tapi Kita jahilal fadir Diaksimu Tarumin Tapi air tersebut Sisanya dibutuhkan Oleh hewan-hewan yang dimuliakan dengan agama Airnya dua liter Wudu kita Dua liter Yang wajib doang Satu liter Kalau kita pakai sunnah semua Dulu dua liter Tapi di sana ada haki-haki Minta minum Di sana ada embek Minta minum Aus Di sana jablai Minta minum Dimana Apakah kita wudu satu liter saja Yang satu liter kita kasih ke haki-haki Ya Kita wudu satu liter saja Yang satu liter kasih ke haki-haki Kenapa? Tengah sholat Wudu satu liter saja Sisanya kasih ke embek Kenapa? Embek hewan yang dimuliakan Ketika yang awusnya jablai Udah Kita wudu dua liter Jangan disisain Buat jablai Kenapa? Orang yang suka jenai muson Ingat Ada hewan Enam perkara Enam hewan Yang tidak dimuliakan Ini nomor pertama Muson ini luar biasa Menempat ke nana Satu Tarikus Selah Wih seneng Betul Orang yang rajin Ninggalin Awas Bahasan aja Ada mantarokas sholat Ada tarikus sholat Itu juga kamu paham Ya Dalam ilmu waraku disebut Nah kalau pihil Itu Pahidahnya tajak Tujuh 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 Orang yang pernah Orang yang pernah Mual yang pernah Tujuh Satu. Yang kedua, Zaini Muson. Orang Zaini Muson. Siapa? Adalah perempuan atau laki-laki yang sempat menikah. Pernah melakukan jemaah awal. Maka ketika dia terbuat jena, kategorinya jena Muson. Entah itu istrinya masih berumah tangga atau sudah bercerai. Kan banyak sekarang tuh jena Muson. Maaf, contoh SUBerToronton, dirumahnya punya bini, punya proyek, 40 hari udah pulang-pulang, kan dia ada yang dipanggung. Jajarannya datang ke pangkalan. Ini yang namanya jena Muson. Itu juga sama, udah tiga kali kawin cerai. Tuh, dua-duanya jena, Muson. Kalau dia harus kita punya air dua liter, itu sudah pakai nubu semuanya. Dia mah jangan dikasih. Yang ketiga, Kapil Harodi. Orang yang kapil tapi memusuhi kita. Sekarang lah. Dan yang ke-12, orang yang murat. Yang ke-6, yang ke-5 adalah kawin. Kalau kawinnya dia mau galak, mau gak, itu gua-muntarok. Dan yang ke-6, Al-Talbun'akur. Anjing liar. Kalau anjing rumahan dia masih mutarok. Anjing yang lulut, mutarok. Tapi kalau anjing liar, dia gua-muntarok. Nah, para hadirin, anjing galak, anjing liar, dan babi kini sunat dibunuh. Tapi orang yang doyang dikali sholat, orang yang jinah muson, orang yang kapil haroni, orang yang murtad, ini wajib dibunuh. Kalau anjing edak sunat dibunuh, orang kagak sholat wajib dibunuh. Itu bukan siapa-siapa, kadang-kadang tetangga kita. Kadang-kadang Pak Haji suka imam di masjid, dia punya kontrakan. Yang kontraknya orang kagak suka sholat. Dibui harap. Dia biarin aja gitu orang-orang yang kontrak di dia. Hati Maghrib, Huta Mansur, Sudisu, Malaysiaan. Baru bangun, salah cukup anda. Itu sama Pak Haji yang punya kontrakan. Dia mimpai awas. Bahaya kesempurnaan Islam. Bukan cukup di Amanu. Bukan cukup di Amiru sholat. Tapi budu watawa shol bilhati. Watawa shol bilhati. Gitu. Jangan punya pikir, ah dia juga. Mungkin belum datang hidayah aja. Bukan yang gak tau, dia juga. Tuh awas. Itu yuwas visu 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 durinas. Mau ngomongin orang tersebut. Ada juga kan dulunya barangkali pernah ngaji. Pasti tahu. Orang mungkin dia dulunya juga pernah anong. Mungkin dia tahu. Jadi gak usah saya bilang. Ini mungkin hidayah aja. Awas yang berhubung-hubung. Itu yuwas visu visu durinas. Bisikan setan kepada hati kita. Ketika kita mau datang kepadanya. Padahal atas hal yang dibeli. Hidayah bisa lewat karena penjuburan. Itu Allah sudah mau bawakin hidayah. Lewat kundak kita. Danang ke tempat orang tersebut. Tapi setan udah bisa deteksi. Waktualah jadi hidayah redak. Burung-burung kok gak? Kapilansi yang ngomong-ngomong. Guna. Jumai. Kalu ikim tertisi yang ngaji nama. Gula-gula. Gula-gula. Kapilansi. Ngaduh hujah ngol-tele. Ngaduh dahulu lebih ini. Pasti dia alasan anak. Banyak sekali. Padahal mah cukup satu kali. Malah sholat. Kalo bergini terus. Malah kontrakan saya gak bisa perpanjang. Udah gitu aja. Kita mau bapak. Lalu karena sholat. Gula-gula. Kalo sekian biarin gak galak. Tapi kalo kudusan sholat harus gak galak. Percuma orang nimbang yatim. Bangun masjid. Sodakoh. Dan lain sebagainya. Ketika sholat masih ada yang. Malah sholat. Tuh. Awalumma yuhasamu bihil abu yaum mali kiamah. As sholat. Fahidah sholahat. Sholahat sayurul amal. Waidah fasadat. Fasadat sayurul amal. Iji lemah. Rebuah yatim. Anu biayai kumarena. Masjid anu disumbang kumarena. Tidak terhitung. Tapi ketika datang ke arah. Pahalanya lebur. Kenapa? Karena masih suka nyumbangin sholat. Jangan punya pikir. Bahwa. Sodakoh kita bisa menutupi. Dosa sholat yang pernah kita tinggalkan. Jangan punya pikir. Nyumbang kaya yatim. Bisa menutupi dosa sholat yang pernah kita tinggalkan. Sama sekali. Tidak bisa. Tapi. Sodakoh dan lain sebabnya. Nung hukum. Sebenarnya denga so. So. Salam. Salam. Iya. Ayatidim masih kenal. Mengumumannya. Kenapa? Orang ahli sholat semua. Suka sholat semua. Itu. Walaupun waktunya kadang. Ha. Ini aja dibilang begini. Kita gerak dan enggak betak. Ketika di lingkungan kita masih ada orang yang masih melalaikan sholat. So. Tuh. Sampai nunggu pun. Jangan dikasih air waktu. Tuh. Itu bagian yang pertama. Wajib meninggalkan sunnah-sunnah mudut. Daripada melaksanakan air kunah wajib. Awasannya dua. Ketika waktu mepet. Yang kedua karena air. Dan yang kedua. Hukumnya sunnah. Sunnah. Kita ninggalin yang sunnah. Itu. Tuh, kenapa diindropi jamaah bing ketika kita mau kejar jamaah? Gambarannya seperti dia, gambarannya kalau kita wudhu disempurnakan kita bakal tertinggal jamaah Tapi kalau kita wudhu dipersingkat hanya yang wajibnya saja kita terkejar jamaah Maka mana? Mending kejar jamaah wudhu kita pangkas Apa wudhu kita sempurnakan tapi jamaah kita tertinggal? Maka pilihan yang pertama, lebih baik wudhu kita pangkas, yang penting jamaah terkejar Jika jamaahnya cuma tinggal yang itu Tapi kalau masih ada harapan jamaah yang lain, wudhu kita sempurnakan, kita laksanakan sholat jamaah dengan water ya Gitu Kecuali sunnah-sunnah yang memang ulama lain menghubungi wajib Seperti menggosok-gosok, kata Imam Hanbali kan wajib Digosok-gosok Maka artinya semua sunnah yang dulu, ini tidak semuanya harus kita tinggalkan Artinya kalau mau pangkas, pilih-pilih sunnah Jangan main babak semua Melainkan hanya sunnah-sunnah yang tidak ada yang menganggap wajib Ada pun sunnah-sunnah yang oleh ulama lain menghubungi wajib Maka ilmu jangan ikuti pangkas Jadi kita laksanakan saja Kadali seperti menggosok-gosok Itu agak hota Ini sama Seperti di bawah Kalau orang ninggalin sholat Ninggalin sholat ada dua Satu ada udur Seperti lupa atau ketiduran Dua tanpa udur Seperti disengaja Kan ini kodoknya harus buruk-buruk Gitu Nah kodoknya harus buruk Gimana sekarang? Apapun ini kodok, apa sholat jamaah Kalau saya kodok dulu, jamaah tertinggal Kalau saya kejar jamaah, kodoknya nanti setelah sholat Maka jika kodoknya kodok tanpa udur Sudah, kejar kodok dulu Walaupun sholat yang ada tidak jamaah Jamaah Tapi kalau kita kodoknya ada udur Silahkan kejar jamaah Nanti itu setelah sholat ada jamaah Jamaah Itulah perbandingan antara sunnah yang ada lagi Kan? Tatim Matun Wallahu alaihi wa sallam Allah Alhamdulillah Yaituk Walaikum Yaituk Walaikum Abone ol Terima kasih.